Intro Tempat paling menjeramkan di alam semesta Hai guys, ketemu lagi dengan channel Bicara Well, menurut kalian tempat apa sih yang paling menjeramkan di bumi? Kuburan? Rumah angker? Atau gedung yang sudah lama tidak beroperasi? Hmm, kayaknya asik nih kalau kita bahas satu persatu But, wait Sepertinya kalau kita bahas itu di channel ini Nggak nyambung sih ya Tapi tenang dulu Bicara punya hal yang lebih asik untuk dibahas dibandingkan dengan tempat menjeramkan di bumi Yaitu tempat paling menjeramkan di alam semesta Apa saja? Tahan dulu rasa penasaran kalian Biar enak, mending subscribe dulu channel Bicara buat yang belum Dan jangan lupa juga untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya Kalau sudah, selamat menyaksikan videonya Wasp 12 B Yang pertama ada planet Wasp 12 B Planet ini terletak sekitar 4.000 tahun cahaya dari bumi Tepatnya dalam resi bintang Auriga Apa yang membuat planet ini menjadi salah satu tempat yang menjeramkan di alam semesta? Well, Wasp 12 B ini mengorbit sebuah bintang induk pada jarak 3,4 juta kilometer Memang terdengar sangat jauh Tapi jarak ini adalah seperempat dari jarak bumi dan matahari kita Tapi karena saking dekatnya dengan bintang induknya Planet ini menjadi sangat tidak haruan guys Kalau kalian berniat mengunjungi planet ini Sebaiknya urungkan niat kalian semua ya Karena planet ini tidak lama lagi akan ditelan oleh bintang induknya Suhu permukaan planet ini mencapai lebih dari 2200 derajat celcius Dan akibat dari gai gravitasi yang sangat besar yang diterimanya Membuat planet ini berbentuk seperti telur Saat ini, ukurannya kira-kira 3 kali lipat ukuran planet Jupiter Tapi setiap detiknya, ia kehilangan masa sebanyak 6 triliun kilogram Dan diperkirakan planet ini hanya akan bertahan selama 10 juta tahun lagi Sebelum akhirnya ditelan habis oleh bintang induknya Supermassive Electric Current Selanjutnya ada arus listrik supermassive Kalian selama ini mungkin berpikir Kalau lubang hitam supermassive adalah objek yang paling mengerikan di alam semesta Karena mereka adalah objek yang belum bisa dijamah Atau diteliti secara maksimal Serta tidak ada satupun objek yang dapat lolos darinya Termasuk cahaya Tapi selain lubang hitam Di salah satu galaksi pada jarak 2 miliar tahun cahaya Terdapat sebuah medan magnet kolosal Yang menghasilkan arus listrik terbesar yang diketahui di alam semesta Galaksi tersebut adalah galaksi 3C303 Yang arus pada intinya Ditemukan oleh ilmuwan di Universitas Toronto tahun 2011 Arusnya setara dengan 1 triliun petir Atau cukup daya untuk semua bola lampu di planet bumi Selama 12 miliar tahun Kemudian Arus yang didorong keluar oleh objek ini Yaitu sejauh 150 ribu tahun cahaya Bandingkan dengan galaksi Bima Sakti yang radiusnya hanya 100 ribu tahun cahaya Wih, jauh sekali ya The Perseus Cluster Coba kalian perhatikan gambar ini Ini adalah gambar asli dan bukan hasil editan Ini adalah gambar Screaming School Yaitu gambar sinar X dari gugusan galaksi yang dikenal sebagai Perseus Cluster Yang berjarak 320 juta tahun cahaya Dan berisi ribuan galaksi By the way, gambar ini diambil oleh Teleskop Chandra Observatory Gambar tengkorak ini adalah gambar awan intracluster gas Gambar yang mengerikan itu diperkirakan merupakan gambar yang tercipta oleh lubang hitam supermasif di pusat gugus tersebut Dan lubang-lubangnya tercipta karena ledakan besar-besaran dari partikel-partikel energetik Well, gimana kita mau kesana ya guys? Lihat bentuknya aja udah serem Dan by the way, selain Screaming School Di dalam Perseus Cluster ini juga terdapat objek yang gak kalah mengerikan Bernama Tangan Tuhan Yaitu sebuah tangan hijau bercahaya yang menjangkau keluaran kasat meraih awan cahaya merah Well, tangan ini sebenarnya adalah nebula angin pulsar Yang diproduksi oleh sisa-sisa bintang yang meledak dalam supernova jutaan tahun yang lalu Extreme Pumpkin Stars Kalian mungkin familiar dengan ikon-ikon hari Halloween Seperti tengkorak, tangan zombie, serta labu Nah, kali ini berbeda Ada sebuah objek bernama bintang labu ekstrim Ada 18 bintang labu ekstrim yang ditemukan oleh satelit Kepler milik NASA pada tahun 2016 lalu Di konstelasi Cygnus dan Lyra sekitar 6.000 tahun cahaya dari bumi Walaupun namanya yang unik, bintang ini ternyata sangat ekstrim guys Bintang ini dapat berotasi rata-rata hanya dalam beberapa hari saja Itulah yang menyebabkan bentuknya menjadi seperti labu Jika dibandingkan dengan matahari kita Matahari dapat melakukan rotasi dalam waktu 1 bulan guys Selain itu, bintang ini juga menghasilkan sinar X Ke 18 bintang labu ini ditemukan menghasilkan sinar X 100 kali lebih besar dari tingkat puncak sinar yang diberikan oleh matahari Salah satu dari bintang labu ini yaitu KSW-71 Yang memiliki masa 10 kali lebih besar dari matahari Dan menghasilkan emisi sinar X yang 4.000 kali lebih besar dari matahari Wah ekstrim banget ya Kalau kita kesana udah pasti bakal angus Next Trash 2B Trash 2B adalah sebuah planet tergelap yang pernah ditemukan oleh NASA Planet ini terletak sekitar 750 tahun cahaya di rasi bintang Draco Trash 2B ini mengorbit sebuah bintang bernama GSC-03549-02811 Yang dikenal sebagai Kepler-1 Ia adalah sebuah objek reksaksa gas dengan komposisi yang mirip dengan planet Jupiter Dan mengorbit bintang Kepler-1 pada jarak yang relatif intim Yaitu 5 juta kilometer Trash 2B memantulkan kurang dari 1% dari semua cahaya yang diterimanya Tapi itulah yang menjadi misteri mengapa planet ini menjadi sangat gelap Satu penjelasan yang potensial Adalah bahwa gas-gas yang membentuk permukaannya Seperti natrium dan kalium Atau gas titanium oksida menyerap semua cahaya yang diterimanya Atau bisa juga kegelapan di Trash 2B ini disebabkan oleh kurangnya awan reflektif di atmosfernya Cukup mengerikan juga ya planet ini Tapi kalau menurut kalian kegelapan di planet ini tidak cukup mengerikan Kalian harus tahu Kalau sebenarnya planet ini bercahaya dari dalam berwarna merah tua yang sangat pekat Menurut para ilmuwan temperaturnya ini mencapai 1100 derajat celcius Wah walaupun gelap tapi planet ini ternyata sangat panas ya Kesimpulan Well itu adalah beberapa tempat yang paling menyeramkan di alam semesta Memang cukup menyeramkan guys Dan pastinya kalau ada manusia yang kesana sudah dipastikan yang pulang ke bumi tinggal nama Hmm Dan kalau mau kesana juga kayaknya mikir 2 kali deh Gak kayaknya lebih sih Kewesnya malam-malam aja masih minta ditemenin Nonton horror aja masih nutup mata So mending gak usah coba-coba deh ya Bye to the way Video ini bakal ada lanjutan part 2 nya Kalian tunggu aja next day bakal kita pause videonya So Jangan bosan-bosan pantengin channel bicara Dan tungguin notif dari kita oke Dan ngomong-ngomong sekarang bicara mau pamit undur diri dulu See you on the next video Bye to the way 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 to